Setelah 13 bulan perang Israel dan Izbullah akhirnya sepakat untuk melakukan gencatan senjata. Secara umum situasi akan kembali ke Resolusi Dewan Keamanan PBB 1701. Presiden Amerika Joe Biden mengumumkan kesepakatan gencatan senjata tersebut pada serasa 26 November 2024. Gencatan senjata akan mulai dilaksanakan pada 27 November pukul 04.00 waktu setempat. Dalam pernyataan bersama Amerika dan Perancis dikatakan perjanjian itu akan menghentikan pertempuran di Lebanon. Joe Biden kepada wartawan mengatakan perjanjian itu dirancang untuk menjadi gencatan senjata permanen. Berdasarkan ketentuan gencatan senjata selama 60 hari Izbullah akan menarik para pejuang dan senjatanya dari daerah antara garis biru dan sungai Litani sekitar 30 km ke utara. Garis biru ini menjadi perbatasan tidak resmi antara Lebanon dan Israel. Pejuang Izbullah akan digantikan oleh pasukan tentara Lebanon di daerah itu. Mereka akan memastikan bahwa infrastruktur atau persenjataan disingkirkan dan tidak dapat dibangun kembali. Selama 60 hari yang sama, Israel secara bertahap akan menarik pasukan dan warga sipil yang tersisa. Menurut Biden, hal itu akan memungkinkan warga sipil di kedua sisi perbatasan untuk kembali ke rumah mereka. Lebanon diperkirakan akan mengerahkan 5.000 tentara keselatan berdasarkan perjanjian tersebut. Namun masih ada pertanyaan mengenai peran mereka dalam menegakkan gencatan senjata. Militer Lebanon juga mengatakan pihaknya tidak memiliki sumber daya baik uang, tenaga kerja, dan peralatan untuk memenuhi kewajiban berdasarkan kesepakatan tersebut. Meskipun hal itu dapat diatasi dengan kontribusi dari beberapa sekutu internasional Lebanon. Namun banyak pejabat barat mengatakan Izbullah telah melemah. Terlebih selama perang, kelompok tersebut kehilangan banyak pemimpin kuncinya. Situasi ini dinilai sebagai saatnya bagi pemerintah Lebanon untuk membangun kembali kendali atas seluruh wilayah negara itu. Perjanjian tersebut sebagian besar mengikuti resolusi Dewan Keamanan PBB 1701 yang mengakhiri perang tahun 2006 antara Israel dan Izbullah. Berdasarkan resolusi tersebut, wilayah selatan Litani harus bebas dari personil bersenjata atau senjata apapun. Selain milik negara Lebanon dan pasukan penjaga perdamaian PBB Unifil. Namun kedua belah pihak mengatakan lawannya telah melanggar resolusi tersebut. Israel mengatakan Izbullah diizinkan membangun infrastruktur yang luas di wilayah itu. Sementara Lebanon mengatakan pelanggaran Israel termasuk penerbangan militer di atas wilayahnya. Kali ini Amerika dan Perancis akan bergabung dengan mekanisme tripartit yang melibatkan Unifil, Lebanon, dan Israel. Kelompok ini akan bertugas memantau pelanggaran. Pejabat Washington menegaskan tidak akan ada pasukan tempur Amerika di daerah itu. Tetapi akan ada dukungan militer untuk angkatan bersenjata Lebanon. Sesuatu yang telah dilakukan sebelumnya. Namun kali ini akan dilakukan dengan tentara Lebanon dan juga bekerja sama dengan militer Perancis. Biden memastikan infrastruktur Izbullah di Lebanon Selatan tidak akan dibiarkan dibangun kembali. Perdana Menteri Benjamin Netanyahu mengatakan bahwa Israel akan tetap mempertahankan kebebasan penuh atas tindakan militer di Lebanon dengan pemahaman penuh dari Amerika Serikat. Dia menegaskan jika Izbullah melanggar perjanjian dan mencoba mempersenjatai diri, membangun kembali infrastruktur di dekat perbatasan, menyerang dengan roket, membangun terowongan, maka Israel akan menyerang. Tuntutan Israel atas hak untuk membalas diyakini tidak sebagai bagian dari perjanjian gencatan senjata, karena ini telah lama ditolak oleh Lebanon. Untuk mengatasi masalah tersebut, laporan media telah mengisyaratkan Amerika akan mengeluarkan surat yang mendukung hak Israel untuk bertindak. Sejauh ini belum ada pernyataan resmi dari Izbullah. Perang Israel Izbullah dimulai pada 8 Oktober 2023, ketika kelompok bersenjata yang didukung Iran itu melakukan serangan roket sehari setelah serangan Hamas ke Israel. Sejak saat itu, Israel telah menghancurkan sekitar 37 desa dan meratakan lingkungan utama di Beirut, Nabatih, dan Tireh. Sejak perang berlangsung, 1,2 juta orang Lebanon diperkirakan terusir dari rumahnya, sementara korban jiwa diperkirakan mencapai lebih dari 3.700 orang. Sebagian besar orang yang terusir adalah muslim siyah, kelompok demografi yang mendapat sebagian besar dukungan dari Izbullah. Mereka tidak akan dapat kembali ke desa mereka dalam waktu dekat. Pengungsian mereka yang berlarut-larut dan belum pernah terjadi sebelumnya dapat menimbulkan ketegangan dalam hubungan dengan masyarakat tuan rumah yang menganut aliran agama yang lain. Gencatan senjata ini setidaknya akan menjadikan kawasan tersebut lebih tenang. Tetapi masih ada satu yang juga mendesak untuk diselesaikan. Gajah! Demikian sahabat jejak tahu informasi yang bisa kita sampaikan untuk kesempatan kali ini. Sampai jumpa di kesempatan yang berbeda. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Salam, Fly like a nigo, Fight like a falkan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!